kenapa tisu bermanfaat karena cinta tak pernah kemarau jangan pergi agar dicari jangan sengaja lari agar dikejar berjuang tak sebercanda itu bagaimana kebiasaan akan kita ubah kalau kebiasaan itu sendiri sering tak kita sadari menikah itu nasib mencinta itu takdir kamu bisa berencana menikahi siapa tapi tak dapat kau rencanakan cintamu untuk siapa tangga menuju langit adalah kepalamu maka letakkan kakimu diatas kepalamu untuk mencapai Tuhan injak-injaklah pikiran dan kesombongan rasionalmu kenapa aku suka senja karena negeri ini kebanyakan pagi kekurangan senja kebanyakan gairah kurang peranungan cintanya kepada sesama manusia cuma dalam rangka cintanya kepada Tuhan yang menciptakan manusia Tuhan menciptakan tangis perempuan agar laki-laki melupakan tangisnya sendiri sudah ribuan perangku jalani tapi belum satupun perangku menjadi agung karena membelah cinta hidup di alam panah adalah hidup di alam sandiwara bau sampah kulit udang bagiku lebih enak ketimbang bau orang yang sok bermoral padahal bencingan cinta itu enggak pakai hitung-hitungan kalau udah mulai mikir pengorbanan itu namanya kalkulasi bagaimana kalau uang jajan lebih besar ketimbang uang makan banyak yang yakin bahwa mawar cuma tumbuh di tanah padahal mawar juga bisa tumbuh di hati cinta ternyata penjara dengan ceruci kasih sayang maka kau kerap menangis tanpa merasa dibui kekasih hidup itu seperti pergelaran wayang dimana kamu menjadi dalang atas naskah semesta yang dituliskan oleh Tuhanmu andai mereka kaum jumlah itu bertuhan masih lumayan mereka akan bilang bahwa juduh itu di tangan Tuhan lah yang etis juduhnya di tangan siapa engkau kopi puncak malamku kekasih pahit dan kelam tanpa aku seduh yang membekas dari lilin bukan lelehnya kekasih tapi wajahmu sebelum gelap harusnya kesabaran itu seperti keinginan tak ada batasnya yang bertapal batas cuma kebutuhan intinya bagaimana sembahyang itu bisa mendorong seluruh hatimu untuk menolong orang lain itulah inti pergi ke masjid, gereja, bihara, kuil, dan sebagainya proses sama pentingnya dibanding hasil hasilnya nihil tak apa yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan hidup luntang lantung bagai gelandangan di bawah pohon tapi hatinya penuh cinta tahukah kamu orang yang paling tak berperasaan dia yang jauh dari kekasih disahat hujan tapi tak menghasilkan puisi di negeri yang baik air mata tak pernah dihapus oleh tisu tapi oleh tangan kekasih banyak orang pacaran sibrik orang menikah tapi cuma segelintir yang sempat mengalami cinta tidak tersenyum lebih kejam daripada pembunuhan mencintai hayalan mungkin memang lebih eksotis ketimbang mencintai sosok yang jelas-jelas konkret di depan mata dan terikat di bumi korupsi lebih atau setidaknya sama saja dengan membakar kitab suci yaitu menghina esensi kitab suci tak ada ajaran maupun agama yang tak mengharamkan korupsi tak bahlah seperti perempuan saban hari memadikan anak dia tak pernah menuntut adanya mesin cuci anak sebaik-baik wajah adalah senyum yang gampang dikenang kekasih manusia hidup di zamannya sampean boleh baja hidup lama di luar negeri tapi jangan sampai terlalu lama hidup di luar zaman luka ini bukan tentang darah kekasih tetapi segenap luka luarmu kini telah menjadi luka dalam yang sunyi kadang aku berpikir salah satu syarat menjadi presiden adalah tidak punya riwayat minder dalam hidupnya jangka waktu antara sanjungan dan umpatan demikian tipisnya manusia bisa bagi memuja lalu surinya mendapat dengan berbagai hujatan Tuhan menciptakan pundak lelaki untuk menyanggah tangis perempuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati